8 fraksi di DPR menolak rencana pemilu dengan sistem proporsional tertutup. DPR mendesak Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menyatakan, sistem proporsional tertutup sudah diketahui kekurangan dan kelemahannya dan merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi dan mencederai proses pencarian sistem pemilu terbaik. Saan menegaskan pemilu dengan sistem proporsional tertutup akan menghianati kedaulatan rakyat. Nah karena kita tahu kekurangan dan kelemahannya, maka kita koreksi menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah masa kita mau kembali, mau setback kepada sesuatu yang sudah dijalankan, sudah dilaksanakan dan kekurangannya banyak, kelemahannya banyak, masa kita mau mengulang lagi? Itu namanya kemunduran. Jadi kemunduran dalam mencari alternatif sistem pemilu yang terbaik dan sekaligus juga kemunduran dalam berdemokrasi. Dan yang paling penting juga dengan sistem proporsional tertutup itu ya sama saja kita nanti menghianati kedaulatan rakyat kita. Nah itulah yang kita memang tidak kehendaki. Saan Mustafa menilai sistem proporsional terbuka sudah berjalan dengan baik tanpa ada persoalan dan membuat partai politik dinilai baik di mata rakyat. Karena partai memberikan banyak alternatif terkait calon wakil rakyat. Dengan tegasaan mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat undang-undang tetap independen tidak mewakili kepentingan siapapun. Kecuali kepentingan rakyat, DPR juga akan terus mengawal setiap proses gugatan di MK terkait pelaksanaan sistem pemilu. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.